Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube gua dan apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja sehat dilancarkan rezekinya dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala macam penyakit yang ada di muka bumi ini amin 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 ya rabbalalamin oke di video kali ini gue pengen coba untuk membahas satu mikrofon wireless yang tidak ada brandnya sebenarnya ya tapi jangan salah nih ya meskipun tidak ada brandnya tapi kualitas suara itu boleh diadu ya dengan yang ada brandnya terlebih harganya juga cukup murah itu sekitar 150 ribu rupiah saja kalau kalian pengen kalian bisa cek link di deskripsi tapi sebelum beli tonton video ini sampai tuntas karena gue bakalan coba meng-input mikrofon wireless ini ke smartphone dan ke mixer biar nanti ketahuan hasil suaranya oke langsung aja ini boxnya wireless mikrofon dengan UHF transmission kompatibilitinya bisa menggunakan kamera, speaker, pc, dan no speaker bahkan menggunakan mixer juga bisa, sound card juga bisa, smartphone juga bisa kalau smartphone itu kalian harus menggunakan splitter semacam ini ya biar bisa terinput karena splitter itu kan ringnya 3 ya kalau ke smartphone atau ke DSLR sebenarnya harus menggunakan jack yang ringnya itu tengahnya itu ada 3 untuk fitur sendiri kita bisa lihat di produk parameter disini untuk frekuensi bandnya 630 ke 690 mHz dengan jangkauan distance nya atau jaraknya sekitar 50 meter kemudian baterai sekitar 400 mAh dan bisa bertahan hingga 4 jam dengan daya isi ulangnya sekitar 1 jam 1 jam, setengah jam juga sebenarnya udah penuh ya untuk keduanya dan menggunakan micro USB agar bisa dipakai untuk di charge menggunakan casan hp kalian juga bisa ya oke langsung aja kita buka apa aja yang bakalan kalian dapat di dalam box wireless mikrofon ini pinggirkan terlebih dahulu ada warranty card gue gak tau ini berfungsi atau tidak tapi kalau ada kendala ya tinggal hubungi toko aja sih biasanya garansinya cuma satu minggu ya kemudian ada transmitter nya ini transmitter nya oke masih dibungkus plastik kita coba untuk membukanya biar enak aja ya ini transmitter untuk ke mixer nya atau smartphone nya itu menggunakan transmitter ini kita pinggirkan terlebih dahulu ya kalian juga dapat microphone jack terus dengan transmitter nya disini ada pengaturan-pengaturan yang kita nanti bahas ya terus ada buat penyanggah ke kepala ke leher ada lagi jack tambahan 65 mm dan di dalamnya ada untuk ngecas ini satu charge bisa untuk dua sekaligus ya kita ke pinggirkan terlebih dahulu ini casannya bisa untuk dua sekaligus meja gue gak rata jadinya ini turun ke bawah kemudian jack 6,5 mm ini ada penyanggah untuk kepala plastiknya kita buka terlebih dahulu ya biar enak kelihatannya oke ini untuk transmitter nya sendiri udah ada antena nya dan disini ada pengaturan on off udah cuma itu aja dan untuk ngecas menggunakan casan 5 volt ini untuk transmitter nya kemudian ini untuk mikrofon nya dengan transmitter nya juga ya disini ada pengaturan untuk on off untuk set set nanti ada disini settingannya kemudian untuk volume besar atau kecil dan disini untuk charger chargerannya ya untuk casannya dan ditempelnya itu seperti ini nah jadi ini nanti masuk ke leher nih nah gini dimasuk ke leher oke oke itu adalah spesifikasi singkatnya aja kita langsung aja coba untuk meng-input ini ke smartphone yang gue punya disini gue ngerekam pakai smartphone ya langsung aja kita otak-atik input dengan menggunakan speaker oke kali ini gue udah coba untuk input si microphone wireless ini dengan menggunakan smartphone yang gue punya ini suara dari HP ya bukan dari mic ini nanti kita switch jadi untuk meng-input harus menggunakan splitter semacam ini kecuali kalau ke mixer ya ataupun ke sound card itu langsung input saja kemudian untuk kualitas suaranya mari kita switch oke oke ini untuk kualitas suaranya sebenarnya untuk volume nya sendiri bisa diatur-atur oleh kalian karena ada untuk pengaturan volume nya kita coba untuk atur-atur yang volume nya ya oke ini yang terendah ini yang terendah suaranya dan gue dengan mulut sekitar 3 cm-an kemudian ini yang tertinggi ini kalau yang tertinggi tinggi banget nih tadi gue sempat coba oke ini suara yang tertinggi dari microphone nya dan gue ngerekam disini menggunakan smartphone Samsung Note 8 jadi kalau kalian pengen ngerekam bikin video atau vokal gitu pakai Samsung Note 8 cukup lumayan bagus lah hasil kualitasnya jadi tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan atau kamera tambahan ya jadi bawaan yang ada di smartphone nya bisa langsung dipakai dan langsung terhubung oke dan ini kualitas suaranya tanpa menggunakan mixer sekarang gue bakal coba untuk menggunakan mixer asli speed up 4 agar mengetahui hasil suaranya dan disini gue gak bisa memonitoring hasil suara disini ya jadi hanya kalian yang bisa tahu kualitas suaranya seperti apa oke langsung aja kita ubah ke mixer asli speed up 4 oke kali efeknya kita matiin terlebih dahulu kemudian untuk volume nya kita besarkan di bagian microphone nya ini udah mulai membesar oke kali ini gue udah coba untuk menghubungkan microphone wireless ini ke mixer asli speed up 4 yang gue punya ini mixer yang cukup murah harganya sekitar 350 ribuan dan di input langsung ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan kabel RCA ya terus pakai si splitter jadi suaranya itu masuk langsung masuk ke smartphone tanpa proses editing apapun jadi kalau misalkan masuk ke speaker kan biasanya di speaker bisa dibesar lagi dibosin lagi tapi kalau masuk ke smartphone itu suaranya suara natural yang langsung masuk dari mixer oke ini kualitas suaranya settingannya ya ini settingan biasa aja ya tanpa menggunakan phantom power disini gue besarin gue gak tahu apakah noise nya besar atau tidak tapi memang kalau kita denger di headset noise nya cukup lumayan besar kita coba untuk menggunakan efeknya ya gue sedikit ngaji ya gila ini jangan terlalu besar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbililalamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka nambudu wa iyaka nasta'in indina sirata al-mastakim sirata al-adhin an-an-an-ta'alayhim ghoiril ma'uduhum bi'alaihim walad damin amin oke dan itu udah kualitas suaranya efeknya kita matiin lagi dan low high nya bisa kalian gunakan tapi kalau low high nya dibesarin ya otomatis noise nya jadi lebih besar phantom gak gue pake gue coba untuk pake ya tapi sebenernya gak pake phantom juga udah cukup nge-up ini phantom gue pake tapi kalau phantom dipake hasilnya sama aja malahan noise nya jadi lebih besar jadi lebih baik si phantom nya ini tidak dipake oke ini adalah kualitas suaranya untuk mikrofon wireless imam masjid ataupun untuk pemandu untuk guide gitu ya dan harga 150 ribu kayaknya worth it banget menurut gue ya kalau kalian pengen kalian bisa cek link di deskripsi oke sekian review singkat dari gue tentang mikrofon wireless ini semoga ini bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jika tidak suka di dislike saja kecokirasi andara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara peace sub indo by broth3rmax